Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan asrama putera dan putri pesantren Mustofawiyah atau pesantren Purba di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dana pembangunan sebesar 8,8 miliar rupiah menggunakan APBN. Rencananya asrama akan selesai dibangun selama 6 bulan. Pesantren Purba sudah berusia 1 abad dan banyak mencetak ulama serta pahlawan nasional. Usai meresmikan dan melihat lokasi asrama, Jokowi pun membagikan sepeda kepada warga dan santri yang bisa menjawab kuis. Terima kasih telah menonton!